Selamat malam teman-teman semuanya, Bapak, Ibu. Program untuk happy marriage. Saya akan mulai materinya. Nanti powerpoint saya sebenarnya nggak terlalu perlu, karena isinya gambar semuanya. Nanti kalau gue hati, itu kayak makalah. Yang nggak ikut nanti akan dapat rekamannya. Banyak pernikahan itu yang menjadi pergumulan. Di antaranya adalah tidak yakin kalau suaminya itu jodoh. Waduh, saya salah menikah. Kenapa sih mau cerai? Ini bukan jodoh saya. Kenapa merasa nggak jodoh atau berpikir nggak jodoh? Perbedaan kami terlalu banyak. Saya salah menikah. Perbedaan kami terlalu banyak. Dari belasan tahun konseling, waktu saya masih menangani konseling, atau puluhan tahun kalau hanya tanya jawabnya, maka boleh dikatakan ini hal yang paling utama. Nah, jadi bagaimana bahagia itu atau happy marriage itu, bagaimana bahagia dalam perbedaan? Karena perbedaan ternyata menjadi salah satu. Ada tiga, kalau yang utama, kalau mau dirinci, jadi banyak banget yang membuat orang tidak bahagia atau berpikir salah menikah, lalu bercerai. Atau dengan kata lain, sumber perceraian. Yang nomor satu, konflik yang tidak terselesaikan, dan konflik itu karena perbedaan. Jadi akarnya di perbedaan lagi. Karena itu kita akan mencari solusi untuk memahami perbedaan. Bahkan kalau saya lompat kepada kesimpulan dulu, kalau kita punya pikiran, punya mindset bahwa berbeda itu jodoh, ya sudah, masalah perbedaan ini otomatis sudah selesai. Tapi bagaimana kita bisa berpikir bahwa berbeda itu jodoh? Coba kalau kita mulai dengan otaknya dulu. Kalau diketik di Google, ya mau cari jurnal ada, cari artikel ada, ya paling gampang cari gambar saja, ya praktis. Inilah gambar otak wanita. Di mana fashion atau shoes mewakili fashion itu gede sekali. Fungsi otak wanita itu yang mengatur fashion besar. Yang mengatur memori yang diwakili dengan namanya anniversary, birthday, jadi ulang tahun, ulang tahun pernikahan. Semua yang berhubungan dengan memori kejadian. Itu besar sekali. Sedangkan laki-laki kadang lupa kalau hari ini ulang tahun. Maka ibunya pengen mengingatkan kalau hari ini ulang tahun pernikahan, tapi kadang cara mengingatkannya tidak to the point. Ibunya ini tanggalannya sudah ditulisi. HWA. Ibu, istri, bilang sama suami, Pak, sekarang tanggal berapa ya? Suaminya jawab. Lihat sebenarnya kenapa? Emang HP tidak ada tanggalannya? Padahal maksudnya mancing, supaya lihat tanggalan, disitu ada tulisan, ulang tahun. Ya, malah jadi ribut. Makanya mendingan kalau ibu mau mengingatkan bahwa hari ini ulang tahun, ya kemarin aja udah, Pak. Besok ulang tahun pernikahan kita loh. Kita ngapain? Gitu ya. Nggak usah. Kayak, Pak, sekarang tanggal berapa ya? Lihat sendiri di tanggalan. Dia aduh. Suaminya lupa. Otak bagian ditunjang nanti kita lihat. Sekarang kita lihat otaknya perempuan dulu. Yang mengenai anniversary-anniversary birthday ini memang gede banget. Lalu ada, apalagi yang gede. Otak yang mengatur talk, talk, and talk. Udah. Atau I told, ya talk juga sebenarnya. Mengatakan, pengen berkata-kata, berbicara. Wah ini kalau wanita gede banget. Juga ada gossip control namanya yang gede banget. Oke, sekarang kita pengen tahu apa yang kecil banget di wanita otaknya. Driving skill. Makanya kalau Bapak lagi mau parkir, ada mobil, maju-muntur, maju-muntur. Nah, perempuan ini pasti. Ah, benar. Karena memang driving skill-nya dikit. Apalagi yang dikit. Nah, ini depanin di sini. Kemampuan untuk membedakan keinginan dan kebutuhan. Itu memang kecil. Kecuali Bapak memang latih atau wanita ini, kuliah accounting, kuliah manajemen, sehingga memang logikanya kuat banget. Kalau enggak, susah membedakan keinginan dan kebutuhan. Makanya jangan heran, Pak. Kalau Ibu ini bilang, aku mau ke mal beli beras. Bulangnya Bapak tas, sepatu, dan kawan-kawan. Dan kawan-kawannya 10 kali lipat dari harga yang mau dibeli waktu mau berangkat. Karena membedakan keinginan dan kebutuhan agak susah. Satu lagi yang sedikit, kecil. Yaitu adalah sex initiator plan. Jadi memang wanita itu otak yang mengatur inisiatif untuk seks itu kecil. Makanya saya sering bilang kepada Bapak-Bapak, kalau istrinya itu minat enggak. Seks ini kayak enggak minat, kayak enggak butuh. Sudah, minta saja. Maka akan diberi. Jangan juga dia minta, bisa tiga bulan enggak seks, sebulan enggak seks, enam bulan pun bisa jadi. Karena memang otak yang mengatur bagian itu sedikit. Kalau kita memahami otak yang berbeda saja, mulai begitu. Iya, ini semuanya begini. Bukannya istri Bapak saja. Istri orang lain pun juga wanita seperti ini. Kalau otak laki-laki, apa isinya? Kalau wanita kan talk, 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 fashion, impuls shopping, keinginan kebutuhan sedikit, walaupun inginnya belanja, walaupun enggak dibutuhkan. Impuls shopping itu contohnya gini. Ini ada Ibu, ada Bapak juga. Mungkin Bapaknya ajalah. Bapak pernah enggak punya istri itu bilang gini. Aku enggak punya baju lagi. Buka aja lemarinya. Bisa dua, tiga lemari itu penuh. Dia bilang, aku enggak punya baju. Bapak enggak pengen beli. Istrinya bilang, kamu beli baju, udah jelek, beler-beler. Iya, segini oke. Karena memang wanita itu yang disebut dengan impuls untuk shopping itu gede. Punya baju banyak, bilang, aku enggak punya baju. Baju yang belum pernah dipakai. Jadi beli baju itu dipakai sekali. Terus ganteng. Sudah lama di sana, sekarang dipakai lagi. Kalau acuannya yang belum pernah dipakai, ya memang enggak ada lagi. Sudah enggak punya baju, yang belum pernah dipakai. Yang pernah dipakai banyak banget. Itu memang otak perempuan begitu. Kalau Bapak istrinya perempuan, ya Pak Lumi. Tapi Bapak istrinya laki-laki. Kalau ibu suaminya laki-laki, laki-laki itu apa sih otaknya isinya? Seks, 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 dan seks. Jadi memang otak laki-laki ya begini. Tapi dia punya kemampuan nyetir, memang besar banget otaknya. Ini kemampuan menyetirnya tinggi. Jadi ibu enggak perlu khawatir. Dia nabrak, dia nyemprat. Walaupun dia nyetirnya sambil ngobrol, sambil senderan, sambil ngopi, sambil minum. Kalau Mr. Bean pakai, sambil pakai sepatu, pakai sabuk, memang kemampuan sopirnya, berairnya kuat. Kemampuan untuk mendekati bahaya. Dalam arti menyukai tantangan. Yang kecilnya kalau, yang kecil apa? Yang kecil ya ini, listening partikel ini. Kalau wanita yang kecil di sini, keinginan dan perbedaan, wanita laki-laki yang kecil itu, kemampuan mendengar. Maka saya sering bilang sama Bapak-Ibu, atau kalau Bapak-Ibu sekarang di sini ikutnya bersebelahan, coba Ibu lihat telinga suaminya, bilang aja, oh ini cuma asesoris ya. Iya, itu cuma asesoris ditempel di situ aja. Kemampuannya mendengar kecil sekali. Apalagi yang kecil, setrika. Makanya kosong. Kalau lagi setrika, diajak ngomong, ya terima telepon, maka-makan kosong. Domestic skill. Domestic skill itu beres-beres barang, nutup laci, nutup pintu, rapiin baju, itu namanya domestic skill. Ada nggak yang kebalik? Ya tentu ada. Sekarang kita lanjutkan. Fenomena terbalik namanya. Nanti malah di akhir materi. Bisa sesi yang kedua atau ketiga, tergantung hari ini kita dapat berapa sesi. Kalau itu gambar otak, maka ini saya bikin daftar. Nanti selama dua sesi atau tiga sesi itu, kali ini kita mau bahas 18 poin ini. Di pola hidup sehat yang free, semua ini hanya saya bahas dalam satu sesi saja, tapi kita dalami nanti ini satu persatu. Inilah pria dan inilah wanita. Kita akan bahas satu persatu. Kenapa saya mulai dari kesimpulan di depan, bahwa berbeda itu jodoh, yang namanya jodoh itu wadah sama tutup. Kalau dalam ilustrasi, wadah. Maka kalau kita berpikir, sebenarnya yang menciptakan pria dan wanita itu kan, yang menciptakan otak ini siapa kalau bukan Tuhan? Maka sebenarnya Tuhan yang menciptakan perbedaan ini. Justru dewasa itu adalah memahami diri sendiri, memahami orang lain. Dewasa itu berarti memahami perbedaan ini, dan ketika ini dipahami, dan kita akan bikin paham dengan membahasnya satu persatu, maka pasti kita akan bisa menerima satu dengan yang lain, dan memandang perbedaan itu sebagai kelengkapan, keseimbangan, dan keindahan. Nah, ini pun kelengkapan, keseimbangan, dan keindahan. Kita akan makin detail di materi selanjutnya. Balik mundur mengenai permasalahan pernikahan. Aduh, kami ini beda banget, Pak. Apa yang kami ingin bicarakan berbeda? Lain dengan kalau saya ketemu teman, ngobrolnya asik. Ini sama. Kenapa? Karena sudut pandangnya juga berbeda. Apakah pernikahan kami bisa bertahan? Bisa. Kita mulai dengan tadi yang 18 poin ini, pikir dan rasa ini. 18 poin ini, saya rinci satu persatu dalam bentuk kasus sehari-hari. Saya pikir, anak kita, kita sekolahkan di Singapura, di Jakarta. Saya rasa, yuk lupa, anak kita di Medan saja. Kalau rumahnya di Medan. Jadi, bapaknya berpikir mengenai pendidikan anak. Tapi saya sudah pikirkan berapa biayanya masa depan anak kita. Saya pikir kalau dia bisa sekolah di Singapura, di luar negeri. Tapi saya rasa di Jakarta juga bagus. Tapi saya pikir, rumah. Tapi saya rasa-rasa. Jadi, bapaknya, kasarnya pikir. Ibunya, saya rasa. Tapi saya rasa nggak tegal pas dia masih terlalu muda. Tapi saya rasa nanti. Mudah, ibunya rasa aja terus. Pak Jarod, suami saya selingkuh. Yakin, ibu? Yakin. Ibu melihat. Tidak, Pak Jarod. Bagaimana ibu bisa yakin kalau suami selingkuh? Ya, saya bisa merasakannya. Nah, gitu ya kalau ibu. Saya bisa merasakannya. Waktu anak sakit, ibu merasa sedih. Ibu bisa nangis. Lalu, Pak Kejan dibawa ke rumah sakit. Singkat cerita, ya sembuh. Ibunya merasa senang. Tapi waktu anaknya sembuh, malah bapaknya pusing. Kenapa? Ya, mikir bayarnya. Lihat bonnya kok harganya banyak banget. Jadi, ketika anaknya sembuh, ganti bapaknya yang pusing. Waktu anak sakit, ibunya yang mules perutnya. Atau ibu bilang sama suami. Pah-pah, saya rasa mamamu tuh nggak suka sama aku. Bapak bilang apa? Ma, kamu tuh jangan berpikir yang negatif. Kamu tuh nggak merasakan yang kurasakan. Emang ibu itu pikir, ibu itu rasa, bapak itu pikir. Contoh lain lagi, pikir dan rasa. Ibu merasakan bahwa suami itu nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kenapa? Karena kalau doa, bapaknya nggak pernah nangis. Karena menurut ibu, kalau sungguh-sungguh ya nangis dong doanya. Karena memang wanita itu sungguh-sungguh menangis. Menangis itu sungguh-sungguh. Anaknya menikah, menangis terharu. Anaknya bisuda, menangis bangga. Anaknya sakit, menangis sedih. Ditempeleng, menangis sakit. Tapi apapun kasusnya, nangis itu sungguh-sungguh. Kalau bapak kan bukan begitu. Balik ke cerita soal ibu merasa suami nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Akhirnya ibunya puasa. Ibunya puasa, doa, supaya suaminya sungguh-sungguh dalam Tuhan. Sehingga cerita suaminya sungguh-sungguh dalam Tuhan. Apapun agamanya. Dan sebagai kesungguhannya, dia tunjukkan kesungguhannya gaya laki-laki. Apa itu kesungguhan gaya laki-laki? Korban, bayar. Dia cairkan di situ-situnya, dia sumbang masjidnya 200 juta. Dia sumbang geridahnya 200 juta. Terus ibunya nangis lagi. Jangan banyak-banyak, Pak. Ya kemarin dia doa puasa buat suaminya, supaya sungguh-sungguh. Akhirnya suami menunjukkan kesungguhannya dengan bayar, nyumbang. Kadang ada yang menunjukkan kesungguhannya dengan komitmen. Keluaran dari pekerjaan, jadi full time. Jadi full time itu maksudnya kerja di masjid atau di gereja. Wah, suami istrinya nangis lagi. Pak, nanti kita makan apa? Itu contoh pikir dan rasa. Masih tak kasih contoh banyak banget untuk meyakinkan bahwa fenomenanya begitu banyak untuk sampai pada hukum. Hukumnya itu laki-laki pikir wanita rasa. Hukum ini ditopang, dibuktikan dengan begitu banyak fenomena dalam kejadian sehari-hari. Misalnya, saya pikir, itu anak biar tahu peraturan, maka saya pukul dia. Tapi saya rasa, kamu pokoknya terlalu keras. Tapi saya pikir, tapi saya rasa-rasa. Jadi, ya memang begitu. Saya pikir, saya membuka usaha ini, siapa tahu kita bisa sukses lagi. Tapi saya rasa belum waktunya. Ini kan masih belum lama dari pandemi. Tapi saya pikir, tapi saya rasa. Suaminya pikir-pikir optimis. Istrinya rasa-rasa pesimis. Ini bagaimana caranya? Bagaimana mengatasi pikir dan rasa ini? Saya berikan quote. Pikir dan rasa itu tim yang imbang, lengkap, dan kuat. Saya ulangi, pikir dan rasa itu tim yang imbang, lengkap, dan kuat. Jika mengerti dan saling memahami, dan berperan sesuai keunikan masing-masing. Contoh, sebagai suami istri kan juga sebagai ayah dan ibu. Ini ada juga yang ikut, teman-teman yang sudah ikut. Sedang ikut sebenarnya program Happy Parenting, tapi sudah mulai nyambung, ada overlap waktu dengan Happy Marriage. Tapi Happy Parenting-nya besok Rabu, Kamis, Jumat. Happy Marriage-nya, minggu ini Selasa, minggu depan Selasa, minggu depan Selasa, nanti tanggal 12 Juli baru mulai Selasa dan Rabu. Itu Parenting-nya sudah selesai. Saya ambil dari kasus Parenting. Soal tadi suami pikir wanita rasa, misalnya. Maka, bagaimana itu namanya tadi saya sebut perbedaan ini sebagai kelengkapan, sebagai tim yang imbang, lengkap jika berperan sesuai dengan keunikan. Bapak yang lebih kuat logikanya, menanam nilai-nilai, value, moral kepada anak. Sedangkan ibu yang kuat perasaannya, lebih banyak bisa memahami anak, tempat curhat anak, sahabat anak yang lebih dekat, teman ngobrol, kadang ibu suka ngobrol, kalau suaminya nggak bisa ngobrol, kan ibu memang harus ngobrol, harus bicara, ibu jadi bicara dengan anak. Ini contoh bahwa, kalau dua-duanya tega, karena logikanya kuat, ya anaknya bisa digebukin bareng-bareng. Suaminya logikanya kuat banget. Udah, bisa merancang usaha dengan luar biasa, tapi istri yang perasaannya peka, mungkin lebih punya feeling, toko ini jangan dikasih barang. Kalau dikasih, benar, ya nipu dia. Atau pangsi ini, atau supplier ini, kadang laki-laki benar-benar based on teknik dan data. Sedangkan wanita kadang punya firasat. Itu kalau memang awalnya bisa berantem, karena perbedaan itu yang membuat gak ngerti. Tapi ketika waktu berjalan dan memahami, maka bukan perbedaan, tapi perdebatan yang profesional, seperti kita di kantor, orang marketing yang optimis, berdebat menyusun anggaran, dalam rapat lengkap, dengan bagian kubu accounting yang pesimis. Tapi itu rapat, akhirnya malah justru akan mengambil keputusan yang bulat, dan disepakati. Karena dalam meeting di kantor itu, orang dia malah lebih profesional, gak pakai koblok lu, pelit lu. Nah, suami istri berbeda, tapi jangan terjebak pada pertengkaran yang menyerang dan memberi label. Apalagi masalah pernikahan. Komunikasi gak nyambung, seperti hidup di dunia yang berbeda. Suami saya bisu, istri saya baper, gampang marah. Bicara sedikit, berantem. Bicara sedikit, berantem. Lah, kamu gak bicara, atau bicaranya sedikit. Sudah bicaranya sedikit, ngajak berantem lagi. Ya udah, kayaknya. Kenapa hal ini terjadi? Kita lanjutkan mengenai, memahami perbedaan ini. Bahwa perbeda itu jodoh, perbeda itu unik. Tadi kan kalau kita lihat di daftar perbedaan pria-wanita, saya mundur dengan cepat. Maka laki-laki wanita itu kuat di telinganya. Kuat di perasaannya mengenamakan intuisi. Ini telinga. Kalau laki-laki itu di mata. Nah, maka sebenarnya kita masuk di poin itu. Menunjukkan fenomena bahwa wanita itu kuat di mata. Apa itu maksudnya? Wanita itu banyak mata. Laki-laki di mata, wanita di telinga. Menurut James Dobson, pendiri fokus pada keluarga di Amerika. Saya pernah kesana sudah lama, tahun 1998 saja kuantornya wadah banget, kayak Pondo Idah Mall. Itu lembaga keluarga yang menurut saya di dunia ini mungkin paling besar kali ya. Buku-bukunya dikerjemahkan dalam ratusan bahasa, radionya ada di ratusan negara, dalam berbagai bahasa di berbagai negara. James Dobson itu mengadakan penelitian, karena dia seorang psikolog juga, tentang wanita di dalam bukunya. Maka James Dobson yang saya kutip dalam buku saya, Pernikahan Bahagia, wanita itu perlu mendengar kira-kira 5.000 kata sehari untuk dia merasa nyaman. Jadi wanita itu kalau bertanya, sebenarnya tidak untuk tahu. Bahkan bertanya bukan hal-hal yang penting. Tapi bertanya karena memang dia butuh mendengar dalam satu hari, banyak hal, tapi memang kalau yang didengar itu menguatkan perasaannya, tadi poin yang kedua kan, kalau lagi-lagi pikir maka wanita itu rasa, walaupun belum saya bahas, banyak, tapi yang dibahas tadi mengenai, saya pikir, saya rasa, saya pikir, saya rasa. Nah, rasa itu hati, itu lubangnya masuknya, pintu masuknya itu telinga. Wanita rasanya akan bahagia, rasanya nikmat, kalau telinganya mendapat pujian, perhatian, perkataan, atau bahkan dia mendengar. Ini masih berangkat dari telinganya wanita. Belum nanti mulutnya. Tapi ini telinganya dulu. Makanya wanita kadang sudah di depan kaca, dandan, make up. 20 menit ada kali. Jadi dia sudah lihat dirinya, tapi dia masih nanya, karena nanya ke anaknya, nanya ke suaminya, aku cantik nggak? Tadi kamu lihat nggak di kaca? Jangan dijawab begitu, Pak. Bila, aduh ma, kamu udah dandanya pinter. Atau kalau nggak, kamu kalau make up gitu, kayak tambah muda 5 tahun. Itu pujian yang wajar ya. Tambah muda 5 tahun. Jangan berlebihan juga. Bapak, bujinya nggak pakai otak. Kamu tambah muda 30 tahun. Marah dia. Bapak dilepar batun. Kenapa? Umurnya baru 35. Bapak bilang lebih muda 30 tahun. Memangnya saya kayak anak kecil, kayak anak TK. Terlaluan kamu. Dilepar sendal. Bihakannya lebih muda 5 tahun. Jangan mujinya nggak pakai otak. Bapak, muda 30 tahun. Sendal lo melayang. Jadi, wanita kadang bertanya hal-hal yang tidak perlu. Kamu sayang aku nggak sih? Sudah dinikahi pasti nanya. Kamu mencintai apa-apa nggak? Tapi cakap tidak dibilang begitu. Bapak harus jawab. Aku sayang sama kamu. Terutama wanita yang auditory. Terutama lagi, waktu tes temperamen dasarnya, dia sanguin. Nanti kita akan masuk juga di mengenai keunikan dan temperamen dasar bagi yang belum, bagi yang sudah, bisa diulang, kita asesmen, maka wanita sanguin. Wanita auditory, kalau dites otaknya, maka dia akan lebih banyak membutuhkan makanan untuk telinganya. Nah, berdasarkan kenyataan bahwa wanita itu telinganya peka, butuh kalimat yang membuat perasaannya nyaman, hatinya merasa dicintai, lewat kata-kata, maka aplikasinya ya gampang. Bapak jangan sekali-sekali melukai perasaan istri lewat perkataan. Bila Bapak pernah bilang, goblok, maaf ya, mungkin lontek kamu, waduh, bilangin pelacur lu, gitu ya, wah, udah kata-kata yang kasar begitu, memang Bapak nggak tempeleng, Bapak nggak tendang misalnya. Apalagi tambah dengan tempeleng, KTRT. Dengan kata-kata seperti itu aja, ya hatinya terluka. Lalu muncullah kasus, istrinya krigit, dingin seksual, bahkan mandul, nggak punya anak, umur 40 tahun, sudah menopos, kan kasus-kasus itu muncul. Di anggota pola hidup sehat aja, ya ada yang ngalami hal seperti itu, umur 40 tahun, sudah menopos. Katanya ikut olah nafas, pola hidup sehat. Tapi waktu ikut olah nafas, kan ada juga modul marriage healing, ada modul inner healing, luka-luka batin, mengampuni, nyintai suaminya lagi, apapun keberadaannya, walaupun dia pernah dimaki-maki, ya, saya terima WA-nya, makasih banget Pak Jarot, betul-betul terima, kasih banget, saya datang bulan lagi. Sudah 6 bulan berhenti, sebelumnya juga, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, 5 bulan sekali, terakhir 6 bulan sekali, udah lebih, sekarang datang lagi lancar. Kenapa? Ya, karena relasinya dipulihkan, hatinya dipulihkan. Tapi berarti dulu dia mengalami masalah itu, karena luka hatinya. Luka hati oleh siapa? Ya, oleh suaminya, karena dikatakan yang kasar. Tapi selain masalah menopos, ada masalah yang lain, yang lebih banyak, yang bisa sampai ke miung, kista, kanker, bisa mengalami alergi, karena alergi itu mayoritas, ada masalah dengan orang terdekat. Nanti kalau mau tanya-tanya lebih jauh, boleh. Saya ada beberapa kasus menarik, mengenai orang alergi, yang sembuh, karena selesai dengan masalah orang terdekat. Jadi alergi itu termasuk gampang menyembuhkannya. Kalau dokter bilang, malah nggak akan sembuh, itu seumur hidup. Maka dikasih, kalau kamu kasih obat, kamu kasih obat, kamu kasih obat, gitu ya. Tapi kalau saya, menangani banyak orang yang alergi, dan sembuh. Sembuh itu gini, misalnya dulu makan udang, berlendir, gatel. Selama nggak makan udang, nggak gatel. Pas gatel, kasih obat, terus nggak makan lagi. Sembuh, nggak sembuh. Makan udang kan gatel lagi. Tapi kalau ikut inner healing, dalam happy marriage pun, nanti akan ada inner healing, kalau masalah orang terdekat, itu adalah suami istri, nggak sembuh nanti. Anda ikut program marriage healing, terkondisinya alergi sembuh. Saya yakin sekali untuk hal ini. Karena memang pelajaran dalam kesembuhan holistik seperti itu. Kita lanjutkan lagi, soal wanita itu lebih pekatalingannya. Jadi Bapak-Bapak, betul-betul jagai perkataan, jangan yang menyelesaikan pertengkaran, tapi itu sebenarnya bukan menyelesaikan. Bapak knock down, knock out si istri dengan kata-kata yang kasar. Dia berhenti bertengkar, dia tidak mau bertengkar, tapi hatinya terluka, juga nggak mau bercinta, menjadi frigid, ingin seksual, ingin seksual bisa bablas mandul, dan seterusnya. Nah, karena wanita itu telinganya kuat, maka intim bagi wanita itu ngobrol. Sedangkan laki-laki, intim itu seks. Nah, ini kan beda. Beda persepsi, beda mesin, beda sistem. Yang penting asal tahu saja. Kalau ibu berikan seks lebih sering, pasti dia lebih mau diajak ngobrol. Sama juga kalau Bapak mau seks lebih kering, dia berikan jadikan istri, teman ngobrol. Jangan cuma teman tidur. Karena istri telinganya, masih dari pendekatan istri telinga, nanti dari pendekatan suami kita ganti. Karena istri telinganya yang kuat, sensitif, peka, butuh perkataan, maka syarat, saran untuk have marriage adalah suami itu belajar bercerita kepada istri. Puaskan lewat telinganya, karena relasi itu bentuknya komunikasi. Dengan siapa kita berkomunikasi, dengannya juga kita makin akrab, dan relasinya makin kuat. Coba aja, nggak pernah ngobrol sama istri, terus ngobrol sama sahabat. Ini kita nggak bicara selingkuh ya. Bapak dengan sahabat, Bapak aja. Bapak dengan teman kongsi aja. Nanti kan lama-lama Bapak jauh lebih dekat dengan kongsinya daripada istrinya. Bapak jujur dengan kongsinya, tapi nggak jujur sama istri. Bapak bisa pergi lama dengan kongsi, dengan teman tetangga, teman tenus, tapi nggak bisa pergi lama dengan istri. Bapak bisa pergi satu mobil, berdua, dari Jakarta ke Surabaya misalnya, naik mobil, dan sepanjang jalan ngobrol, asik, tapi sama istri, nggak usah Jakarta-Surabaya. Jakarta-Bogor itu udah memusankan. Itu kenapa? Karena suami istri sudah mulai kehilangan relasi. Kenapa kehilangan relasi? Karena sudah mulai malas berkomunikasi. Kenapa malas berkomunikasi? Ya, karena kemarin-kemarin kalau bicara berantem, bicara berantem. Kenapa bicara berantem? Karena sudut pandangnya berbeda, berbeda, berbeda. Udah mundur ke belakang, ya ujungnya di situ lagi. Maka kita mencoba untuk memahami dari ujung sampai ke aplikasinya. Nah, gimana Pak saya kan memang juga nggak pandai bercerita. Ada tips. Misalnya Bapak nggak pandai bercerita, tapi istrinya pengen banget dengar cerita. Ada trik dan tips. Jadi kayak kuantitas, kan tadi James Jobson bilang 5.000 kata, gimana kalau tak bikin 500 saja? Masih kebanyakan, Pak. Dimana kalau 50 saja? Memang bisa, Pak. Jadi kuantitasnya diturunkan, tapi kualitasnya dinaikkan. Contoh, kalau misalnya istri nanya, kita pulang kantor, atau saya pulang kantor, ditanya, sudah makan, Pak? Sudah. Makan apa? Ikan. Enak. Enak banget. Kita bercerita soal ikan. Banyak suami ditanya, sudah makan, Pak? Sudah. Makan apa? Ikan. Enak ikannya. Ya enak namanya ikan. Nanya apa sih kamu? Nanya. Berantem. Jadi bercerita soal ikan. Tadi kan hukumnya berapa? 5.000 kata. Itu banyak sekali, Pak. Dipendekkan. 50 kata. 100 kata. Tapi kualitasnya bagus. Contoh. Enak ikannya, Pak. Enak banget. Itu namanya restoran itu, ada kolam ikannya. Ada kolam, itu kan dekat tambak, atau dekat laut, katakanlah begitu. Jadi ada ikan, masih hidup di situ. Kita pesen, kita anggap itu. Wah, memang agak lama nunggunya. Tapi itu ikannya manis banget. Kenyal. Ada rasa manisnya itu terasa. Kenyal. Nggak nyonyot. Kalau di Jakarta kan, ikan nggak mati berapa kali itu. Mati di laut, mati di esin, mati di kulkas, mati di bubuin, masuk kulkas lagi, mati di freezer, mati di goreng. Sudah. Nggak nyonyot. Anjur deh. Ini ikannya manis dan kenyal. Tapi yang lebih enak lagi, itu sambelnya. Ada pakai cecut-cecutnya, bukan jeruk nipis. Kalau itu jeruk apa itu ya. Kecil-kecil begitu. Wah, aduh itu sambelnya enak banget. Karena aku tahu, aku ingat, kamu itu suka sambel seperti itu. Makanya waktu makan, aku ingat kamu. Benar, aku ingat kamu. maka saya kukuskan sambelnya. Wah, gitu ya. Wah, istri dengar cerita waktu makan, dia ingat saya. Aduh, dibawain lagi sambelnya. Itu namanya, nggak sampai ribuan kata, tapi berkualitas. Karena intinya itu, waktu aku makan, ingat kamu. Itu inti ceritanya. Yang bumbu, yang sambel, yang ikan, yang mati satu kali. Itu pun nggak penting. Itu namanya, cerita yang berkualitas. Belajarlah, untuk bercerita yang berkualitas. Bahkan lama-lama nanti, kalau dalam berbagai cerita, cerita kepada orang lain, Anda tiap. Tiap itu, kalau kita jadi MC, lalu mau undang pembicaranya, kan kita, ini, Bapak ini, begini, penemu ini, luar biasa. Kita dipuji di hadapan orang lain. Kita dengar seperti itu, nggak perlu lima ribu kata. Kalau saya lagi ceramah, misalnya pernikahan, lalu ada istri saya di situ, saya bilang, saya bersyukur, saya punya istri ini, orangnya sederhana, pandai ngatur uang. Anak saya hebat-hebat itu, bukan saya. Saya ceramah parenting, tapi yang melakukan istri saya. Itu kan, nggak sampai lima ribu kata, paling nggak sampai seratus kata, tapi itu namanya, cerita yang berkualitas. Oke, kita lanjutkan lagi, mengenai fakta, dan aplikasinya. Faktanya, ya, wanita itu telinganya kuat. Tapi kalau, telinga, kalau laki-laki, nggak. Ini, bicara fenomena dulu. Kalau suami, dikasih cerita, coba ibu cerita sama suami. Pak, gini, gini, tidur dia malah. Kalau istri gimana? Bapak pernah nggak pulang ke rumah gitu, istri udah seronjor, termasuk selimut. Lalu Bapak pengen cerita, mah, aku di jalan ketemu si ini, kok digandeng sama sini. Oh ya? Yang bener? Iya, bangun dia. Jadi, wanita itu dikasih cerita, bangun. Kalau suami dikasih cerita, tidur. Itu contoh aja, fenomena bahwa, laki-laki nggak kuat telinganya, dan istri itu kuat telinganya. Nah, berdasarkan fakta itu, ada buku yang ditulis oleh Nancy Kopp, bersama dengan Connie Dickby, yang judul bukunya adalah How to Get Your Husband to Listen to You. Di mana caranya punya suami yang telinganya memang tidak berfungsi, cuma aksesoris ini mau dengerin ibu. Maka dia berikan beberapa tips, tapi satu saja yang saya mau bahas, yang disebut dengan tips 5 menit pertama. Supaya ngobrolnya asik, kalau saya, hukum ini juga dipakai untuk laki dengan laki. Saya tahun 90 masuk astral, dan saya pegang ekspor. Kalau ke Australia, apapun produknya, itu bagian saya, bersama Pak Tanusit Lomo. Kalau sepatu, ke seluruh dunia, itu bagian saya. Juga bersama dengan Pak Tanusit Lomo, dulu manajer saya. Yang singkat cerita, tahun 92 kita keluar, dan kita berdua akhirnya kongsian. Nah, kalau saya dulu diajari memang, diajari bagaimana membangun relasi. Karena seorang bisnis, seorang entrepreneur itu harus relationship builder. Misalnya laki-laki itu paling akan membangun hubungan kalau diajak makan. makanya, ibu-ibu, kalau suami pulang, jangan ngomong dulu, tapi diajak makan dulu. Nah, setelah makan, baru dicaranya itu pakai hukum yang namanya hukum lima menit pertama. Kalau dalam bisnis, kita ketemu supplier, buyer, buyer saja yang kita harus menghubungkan baik-baik. Tapi kalau, jangan kan buyer, supplier saja, apalagi buyer. Misalnya, ketemu supplier, kita puji, pabriknya luas banget. Ini sistemnya hebat banget. Ini kalau pabriknya begini, sistemnya begini, ini produktif sekali. Iya, Pak, produktif. Tingkat produktifnya begini. Si Duarjo ini kami yang paling tinggi. Dikuji-puji senang dia. Padahal kita punya maksud. Habis dipuji, kalau produktif, harganya harusnya lebih murah. Kita nawar. Sama Pak Jarod, kita asli, harga terbaik lah. Bener nggak nih, kasih harga terbaik? Atau sama-sama orang ngomong begitu? Bener, Bapak boleh bandingin. Karena kita, di lima menit pertama itu, kita ngomong yang baik dulu. Sama juga, kalau Ibu bicara sama suami. Lima menit, ingat, hukum lima menit pertama. Contoh, Ibu punya anak tiga. Nomor satu, nomor tiga ini wajah kayak suami. Nomor dua wajah kayak ibu. Nomor tiga ini bandel. Nomor dua, nomor satu, yang kayak suami ini juga, pintar sih. Nah, Ibu mau ngomongin yang mana dulu ini? Jangan ngomongin yang nomor tiga dulu ya. Wah, anakmu tuh yang kayak kamu tuh. Hari ini bolos tuh. Wah, anakmu tuh. Jangan pernah bilang anakmu ya. Jangan pernah bilang. Baik untuk tujuan positif atau negatif. Jangan pernah bilang anakmu. Bilanglah anak kita. Karena Ibu kan bikinnya bareng-bareng kan? Atau bikin sendiri. Mana jadi? Jadi jangan pernah bilang anakmu. Tapi anak kita. Tapi seandainya nih, belum ikut happy parenting. Kan ini yang ikut program happy marriage ini, ada yang nggak ikut happy parenting ya. Nanti boleh ikut kelas berikutnya. Happy parenting, kemarin penuh. Sampai 46 orang. Kalau yang benar berbayar, 40. Karena ada beberapa orang free yang saya undang. Selain happy marriage ini hanya 24, tadi saya hitung ya. 12 setambah hanya 23 orang. Kalau kita berbicara kepada pasangan, katakanlah belum mengerti mengenai anak kita. Anakmulah masih banget dengan bahasa yang salah. Nomor tiga nih, yang kayak suami wajahnya nih, bandel. Nomor dua, nomor satu, yang kayak suami nih, pintar. Yang ngomong gini dulu. Pak, anakmu, Pak. Itu nilainya bagus banget hari ini. Keren dia. Katanya matematikanya tertinggi. Itu lima menit pertama. Ngomong, sampai nanti mungkin suami sendiri akan terpancing pasti. Kalau si ini gimana? Si ini tuh si bungsul. Ada masalah nggak seberapa, Pak. Jangan gede-gedein masalah. Bilang, ada masalah, Pak. Nggak seberapa. Apa-apa sih? Hari ini saya baru tahu bahwa ternyata dia sudah 6 bulan nggak buka bikin PR, dan dia terlibat dalam pencurian, barang di sekolah. Ini kan gede banget. Masalah gue deh. Tadi ibu bilang, ya ada masalah, nggak gede banget sih, nanti Papa bisa menyelesaikan nanti. Ya saya pengen kasih tau aja. Tapi itu hanya setelah 5 menit ke 2, ke 3, ke 4, dan sebagainya nggak apa-apa. Tapi awal ini, membuat suasana itu, memang dia siap untuk pembicaraan yang berat. Kalau kita akan temui orang pabrik, makan siang dulu, bicara puji-puji itu, siap untuk nego 1 jam, 2 jam ke depan yang walaupun berat, karena sudah ada relasi yang baik. Jadi kita menunjukkan namanya good attitude. Maka, itu menjadi pembicaraan akan profesional dan tidak sensitif. itu yang disebut dengan hukum 5 menit pertama. Dan sebenarnya tidak hanya untuk suami istri. Tapi memang ini diambil dari bukunya Nancy Copps dan Connie Grigsby mengenai How to Get Your Husband Masih nasihat untuk ibu. Bagaimana supaya suami itu mau mendengarkan dan mendengarkan dengan perhatian. Maka, terutama apabila itu dalam mereka menasehati. Kalau dalam agenda, maka harus reconfirm dan ulangi. Kalau bicara sama suami, punya poin dengan suami, reconfirm dan ulangi. Kenapa? Karena banyak laki-laki itu perlu, Pak. Contoh, Sabtu jam 6, suami janji ngajak ibu anak-anak ke mall. Jangan lupa, Sabtu pagi itu diingetin. Pak, nanti sore kita ada acara ya. Ingetin pagi. Kenapa? Kalau nggak diingetin, lupa dia. Lupa dia pergi siang ketemu teman. Eh, gimana kabar? Nanti malam ada cara nggak? Nggak ada sih. Pergi ya. Oh iya, nanti jam 5 ketemu di sini. Nanti suami pulang ke rumah. Ya ibu belum tahu ada masalah. Ibu itu jam 5 dia rapi. Kasih amat sih janjian jam 6 jam 5 udah rajin. Eh, keren banget nih, Pak. Jam 5 udah mandi. Iya mau pergi. Hah? Kok pergi? Kan kita ada janji. Ah, lupa. Ah, berantem. Makanya ingatkan dia. Kasih dia di confirm. Karena banyak laki-laki itu perlu, Pak. Kenapa perlu, Pak? Ingat tadi gambar otaknya tadi. Fungsi memorinya memang cuma satu titik. Sedangkan wanita memorinya kuat sekali. Makanya wanita itu bicara memori. Wah, ingat. Yang dulu-dulu. Dulu-dulu. Itu kenapa memorinya kuat banget. Sedangkan laki-laki itu kan masa depan. Bukan memori, tapi kan depan. Nah, perbedaan-perbedaan ini yang membuat kalau tidak terpahami, suami gak paham istri, istri gak paham suami. Emang karena gak paham. Makanya belajar itu bukan untuk memahami. Karena suami itu memang telinganya tidak terbiasa. Karena egonya. Karena emang diciptakan sebagai leader. maka dia akan sangat sulit untuk terima nasihat. Maka khusus dalam hal berbicara kepada suami. Ini kan tadi banyak nasihat untuk istri, untuk istri, untuk istri, bahwa suami itu telinganya gak peka atau kepada suami karena istri telinganya peka, berceritalah kepada istri. Nah, kan dibalik. Nasihat untuk istrinya. Karena suami telinganya gak bagus, anggapannya kualitas jelek. Maka dia susah mendengar kalimat negatif. Bahkan laki-laki itu juga cukup banyak yang sebenarnya gak suka disuruh-suruh. Maka lebih baik nyuruh sopir, nyuruh pembantu, kalau ke suami wajib hukumnya gunakan kata tolong. Tolong pun, ya bener-bener tolong. Tolong, tolong. Tolong. Pakai katanya tolong, tapi nadanya memerintah. Nanti percaya saya, ibu diamuk. Yang lebih penting lagi adalah ketika berbicara kepada suami yang telinganya gak ada gunanya itu, kira-kira gitu. Kalau ngomong kasarnya, maka kalau memberikan nasihat, itu betul demi dia. Contoh, ibu dimarahi sama suami depan umum. Terus ibu di rumah nasihatin. Kamu tuh jangan marah depan umum. Saya malu dong. Salah. Nasihat yang salah. Nasihat yang salah. Nasihatnya begini. Pak, kamu tuh jangan marah depan umum. Emang kenapa? Nanti kamu kan dilihat orang lain marah-marah gitu, orang jadi kurang hormat sama kamu. Nah, coba. Ibu ini korban yang dimarahi, tapi menasihati demi kehormatan pelaku. Itu namanya ibu hebat. Itu namanya wanita bijak. Kepada anak pun begitu. Nah, kalau kamu pinter, masa depanmu luar biasa. Kalau kamu pinter, kamu disukai banyak orang. Daripada, kalau kamu pinter, mama bangga. Lama-lama anak mikir, oh sekolah itu berkebanggaan orang tua. Kapan ya saya hidup dari saya sendiri ya? Karena, kalau kamu pinter, mama bangga. Mama bangga. Lama-lama anak tidak sadar bahwa sekolah itu kepentingannya dia. Karena berulang-ulang oleh pihak otoritas repotisi bahwa itu papa bangga, mama bangga. yaudah. Bikin nilai bagus buat papa mamanya aja. Tapi dia tidak sadar kalau itu sekolah untuk dia. Sebenarnya nasihat demi dia ini, nasihat demi yang dinasihati ini berlaku juga untuk parenting ya. Masih nasihat untuk istri berdasarkan kenyataan bahwa suami memorinya tidak bagus serta telinganya kurang baik. Hukum lima menit pertama, bikin appointment lagi malah. Istri saya paling senang kalau paling sering kalau mau ngajak bicara itu aku mau bicara sama kamu nanti malam ya. Kadang bukan. Aku mau bicara sama kamu sekarang. Ini bukan appointment namanya. Appointment itu hari ini aku mau bicara sama kamu. Kamu bisanya pagi, siang, sore, atau malam. Terserah. Kamu bisanya kapan. Nah itu namanya bikin appointment. Mau bicara apa? Ya hari ini keuangan. Udah keuangan aja. Kalau ibu sama ibu yang lain boleh. Gak usah pakai tema. Ngomong teman, ngobrol, ngidul ke baju. Habis baju belok ke makanan. Udah semua itu namanya wanita dengan wanita. Tapi kalau wanita dengan laki maka satu tema, satu appointment ya paling banyak dua. Jangan muter terus ke sana kemari. Kebanyakan laki-laki secara umum itu tidak bisa seperti itu. Ada fenomena terbalik? Ada. Nanti kita akan bahas fenomena terbalik. Karena suami telinganya tidak kurang kualitasi, kurang bagus untuk mendengar, ya itu maka nasihatnya jangan menjadi istri yang memburbardir. Kalau dengan bahasa kasarnya cerewet. Memburbardir dengan banyak kalimat. Tapi lebih mengutamakan kesederhanaan, kesolehan, pemurnian, ketaatan, dan ketumbukan. Balik lagi sekarang, bukan balik, masih nasihat istri, tapi untuk dirinya sendiri. Tadinya kan nasihat istri kepada suami. Saya lihat jam dulu. Oke, 10 menit lagi. Paling lama 15 menit lagi. Kita masuk tanya jawab. Jadi, saya ikuti aja waktunya. Nanti kita masih ada waktu cukup panjang. 16 sesi, waktunya saya bisa perpanjang, sampai 20 sesi. Yang penting pelan-pelan dan dimengerti. Saya tidak ngeber menyelesaikan materi. Selesai, tapi selesai. Bukan soal jumlah, saya tidak hitungan jumlah sesinya. Yang penting runtas. Nasihat untuk istri yang punya telinganya bagus, butuh mendengar banyak perkataan, jumlah omset kata-kata, kalau menurut James Dobson, maka nasihatnya sebelum suami pulang. Sebelum suami pulang, ibu dengar musik, dengarin inspirasi, dengarin ceramah, apapun yang pokoknya, sudah terpuaskan perasaannya lewat jalur telinganya. Mungkin satu poin lagi soal pria sekarang. Kalau tadi wanita telinganya kuat, laki-laki telinganya enggak kuat, sekarang kalau wanita itu kuat di telinga, maka pria itu kuat di mata. Mata secara biologis, malah kalau secara kerohanian bisa menjadi sumber kejatuhan atau kelemahan. Cukup menarik bahwa majalah wanita Kartini isinya penuh dengan gambar wanita, tapi majalah laki-laki isinya penuh dengan gambar wanita. kejatuhan laki-laki banyak karena melihat wanita, melihat pornografi, melihat tetangga mandi, melihat apa lagi dari mata. Karena itu laki-laki punya kelemahan di matanya atau kekuatan secara biologis, tapi kelemahan secara rohani di matanya. Makanya laki-laki sangat tergoda oleh wanita yang cantik, yang seksi. kalau saya sedikit cerita di Alkitab itu ada Tuhan berkata kepada Samuel waktu Samuel datang ke rumahnya Isai. Isai itu bapaknya Daud waktu Samuel mencari pengganti raja untuk Saul. Lalu Tuhan berkata kepada Samuel Samuel itu laki-laki. Karena laki-laki Samuel itu dinasihati sama Tuhan. Kamu itu jangan melihat muka karena Tuhan itu tidak melihat muka Tuhan itu melihat hati. Manusia melihat apa yang terlihat tapi Tuhan melihat hati. Nah manusia di sini Samuel yang adalah laki-laki. Jadi dengan kata lain laki-laki Samuel itu melihat muka kalau Tuhan melihat hati. Maka saya sering tanya sama ibu-ibu, ibu, suami ibu itu Tuhan atau manusia sih? Kenapa nanya gitu Pak Jarot? Ya kalau suaminya Tuhan jaga hati sebelah Tuhan melihat hati. Kalau suaminya manusia ibu jaga muka sebab suami melihat muka. jangan suami pulang mukanya ada terong di sini ada timur di sini ada tomat di sini ya boleh saja biar mukanya halus licin tapi itu kalau bisa sebelum suami pulang kalau suami pulang udah kincelong ya paling enggak kalau enggak kincelong ya simple sederhana tapi enggak kotor penuh dengan ada dikasih susu lah kasih dilabur pakai apa lagi macam-macam akhirnya suami melihat istriku badut pulang ke rumah melihatnya badut jadi akhirnya dia enggak petah di rumah di luar rumah banyak yang cantik-cantik maka saya senang dengan ayat itu Tuhan melihat hati kalau manusia melihat rupa jadi ibu-ibu suaminya Tuhan atau manusia kalau suaminya Tuhan silakan jaga hati kalau suaminya manusia silakan jaga rupa ikut aja saya gratis ikut body stretching biar perutnya slim ikut kegel exercise biar bisa orgasme kalau orgasme kan seksnya jadi bergairah jadi menyenangkan saya jadi gratis ini aja yang bayar happy marriage karena sekian modul berturut-turut saya ajak pembicara tamu lagi yang ikut program kebukaran seksual mas kungkung aja dan timnya berapa sesi setelah camp masih 21 sesi sebelum camp ada 10 sesi kan gak mungkin gratis terus saya pun memberikan waktu saya saya gak hitung-hitungan mau nanti habis 5 sesi 8 sesi 10 sesi 12 sesi tapi kalau dari awal broadcastnya ini 16 sesi tapi mungkin bisa 18 nanti kalau kenyataannya kita harus menambah jumlah pokoknya tuntas pria itu matanya kuat suka yang indah-indah suka melihat rupa makanya ibu agak penampilan yang menarik yang atraktif ada juga laki-laki yang gak suka gandaan menor-menor tapi maksudnya itu ya atraktif jangan ibu di rumah penampilannya amburadul bicara mata oke kalau mata pria lihat baju itu begini global aja yang dilihat laki-laki itu begini tapi kalau wanita rendanya talinya itu lipatannya itu wanita detil matanya kalau laki-laki itu gak detil nah makanya ibu-ibu boleh bukan gak boleh justru supaya pas ada suami wajahnya alus kinclong seperti ini boleh tapi muka seperti ini jangan kalau pas suami di rumah oke saya lanjutkan lagi nah sampai sini kita tanya jawab memahami keunikan pria wanita menjadikan baik suami atau istri itu ya dua-duanya bijak bijak dalam bertindak bijak dalam berkata-kata karena berdasarkan pemahaman keunikan yang paling tidak sampai sekarang kita pelajari baru hal-hal yang tadi ya ini kita sampai poin apa itu poin C ya A, B, C nanti sampai D, E, R, G, H, I, C, K, L, M, N oh kalau nggak salah ya teleponnya sudah waktunya stop ya stop saja supaya kita nggak mabuk dengan bahan nanti ada waktu lagi kita bisa lanjutkan ya saya akan buka sesi tanya jawab dulu ya sekarang kita di slide tadi itu 38 oke nanti kita mengembangkan hal ini untuk 3 sesi silakan kalau ada yang mau bertanya boleh raise hand boleh boleh chat ya kita akan tanya jawab sampai jam 9 kepanjang masih ada waktu 40 menit silakan dimanfaatkan kalau ada yang mau bertanya silakan nulis kalau misalnya nggak mau supaya yang lain nggak baca tulisannya ya bisa di private chat ya ke saya nanti saya akan baca kalau mau terbuka aja ya silakan angkat tangan lalu nyalakan mic-nya ya saya akan jawab saya pause dulu rekamannya ya ya saya baca pertanyaannya malam Pak bagaimana menghadapi istri yang lagi kesel kalau ngambek atau tidak mau bicara padahal kita sudah minta maaf dan juga memberikan bahasa kasihnya dan berusaha sebaiknya ya memang tidak mudah menghadapi istri atau wanita yang ngambek istri ngambek merkuah ngambek anak perempuan ngambek pokoknya wanita karena dia kuat di perasaannya ya sudah kita apalagi ya kalau bukan sabar 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 dan sabar kedua waktu minta maaf minta maaf minta maaf gaya perempuan apa itu minta maaf gaya perempuan memang ada minta maaf ada gayanya saya laki-laki saya punya salah dengan laki-laki yang lain katalah di perusahaan atau di ayasan karena kita minta maaf begini Pak misalnya saya salah maafkan saya nanti kan dia balas oh iya Pak Jarot kalau saya juga ada salah maafkan saya oke ya kita salaman atau kadang-kadang berluka terus mau berol jadi laki dengan laki itu bisa menggunakan kata misalnya misalnya saya salah maafkan saya oh iya Pak kalau misalnya saya salah juga tapi dengan wanita itu nggak bisa misalnya salah misalnya saya salah maafkan saya misalnya kamu tuh salah bisa berantem lagi jadi karena wanita yang mengkuat perasaannya maka mintalah maaf betul-betul dengan perasaan bersalah kadang-kadang wanita itu menuntut kita minta maaf itu lebih daripada yang kita lakukan ya maafin deh ya minta maaf pakai deh ini orang nggak niat minta maaf jadi dia baca tapi dalam hati begitu jadi kita perlu minta maaf ya sungguh-sungguh yang kedua mungkin kalau saya nggak tahu yang bertanya ini gayanya apa atau gayanya keperibadiannya atau tempramen dasarnya misalnya kayak saya sanguin orang kan ada empat ya sanguin, pragmatik, melancholic, koler kolerik itu paling susah minta maaf misalnya laki-laki kolerik atau istri kolerik katakanlah laki-laki tapi sekali dia minta maaf dia kayak komitmennya kuat banget atau bahkan kadang laki-laki kolerik itu berpikir saya nggak perlu minta maaf yang penting saya berubah gitu ya itu pun nanti istrinya pasti suami saya itu lupa nggak pernah minta maaf ya Pak Bu lihat aja Bu dia tuh berubah apa nggak ya berubah sih tapi ya saya tuh pengen mau dong dia tuh minta maaf kan dia yang salah bukan saya gitu jadi kadang-kadang laki-laki susah ya sudah berubah masih disuruh minta maaf nah kalau laki-laki sanguin paling pandai minta maaf anak sanguin juga begitu ya kalau saya punya anak tiga nomor tiga ini sanguin aduh kalau bikin minta maaf karena bikin puisi loh ya Pak maafkan Clevina telah mengecewakan hati Papa wah pokoknya bikin puisi yang terharu gitu ya tapi besok diulangin lagi jadi orang sanguin tuh pada minta maaf tapi ya karena lupa cerobong nggak teliti bahkan tidak bermaksud salah sebenarnya tapi karena lupa bahkan karena hatinya baik tidak bermaksud melukai bercanda tapi pas istrinya ini melankolik gitu ya jadi suaminya sanguin istrinya melankolik suaminya bercanda ngomong atau selain bercanda sanguin tuh bicara nggak apa-apa dipikir ngomong-ngomong aja nggak apa-apa dipikir nah istrinya melankolik mikirin ngomongan suaminya sampai bagi istri suami salahnya tiga suami cuma merasa satu karena dia memang yang itu tuh nggak salah nggak sengaja terus minta maafnya cuma satu nih jangan-jangan Bapak minta maaf satu sedangkan istrinya tuh ada tiga nanti kalau kita bahas keunikan pribadi akan lebih seru jadi kadang misalnya laki-laki sanguin pertama pandai minta maaf sudah minta maaf tapi istrinya merasa minta maaf kurang serius nggak pakai nggak pakai rasa bersalah kedua kita sudah minta maaf rupanya istri nyatet setelah kita tiga jadi kita nggak tahu salah saya apa lagi salah saya apa lagi dan repotnya Pak ini saya ngomong repotnya dulu repotnya wanita itu dia nggak mau kasih tahu kita salahnya apa jadi dia harus dia nganggap kita harus tahu kita tuh salahnya apa maka sekaligus disini saya harap ibunya ada atau dengerin rekamannya ibu tuh sering menganggap berharap suaminya tahu tuh salahnya apa ya dia harus tahu dong karena dia mesti pekak dong dia harus ngerti dong belum tentu loh kesalahan-kesalahan yang contoh nih ya kesalahan-kesalahan yang umum laki-laki tuh nggak tahu karena juga memang istrinya tidak dengan tegas berkata contoh ibu bilang papa itu baksonya enak disukur bagi laki-laki itu informasi maka dia berikan informasi yang lain oh nggak seberapa yang dipik lebih enak yang peramakanin lebih enak mobilnya lurus parkir di garasi lalu istrinya ngambek sama yang nggak tahu salahnya apa nah hari ini bapak tahu bapak-bapak salahnya nggak mampir nggak beliin bakso tapi istrinya kan cuma berkata disitu baksonya enak nah itu dia pak wanita itu kalau pergi sama wanita yang lain ibu dengan ibu wanita dengan wanita itu tiktok eh situ baksonya enak bener aku udah lama nggak ke situ mampir yuk mampir iya aku udah lama nggak ke situ bener enak nyambung nyambung gitu tapi kalau sama bapak pasti nggak nyambung itu pasnya enak oh yang disana lebih enak yang disana lebih enak mobilnya lurus parkir di garasi muka istrinya cembentut kamu marah ya nggak nah itulah ajarinya wanita dia marah tapi kita tanya kamu marah ya nggak yaudah bagi kita yaudah eh besok masih marah lagi besok masih marah lagi nah pas besok ini bapak punya kesalahan gitu ya yang jelas bapak pinta maaf makanya istri masih belum memaafkan kenapa yang kemarin belum minta maaf soal bakso ini emang butuh butuh dua-duanya ya ibu harus belajar bicara itu jelas lebih baik kalau sama suami yang laki-laki kecuali ikut suaminya perempuan bisa tiktok udah kali-kali jangan dibilang itu baksonya enak Pak yuk mampir beli bakso gitu loh ya jadi jangan mengharapkan suaminya tahu nanti suaminya tidak maaf untuk hal itu karena emangnya nggak merasa bersalah apalagi waktu pulang dari di jalan yang tadi jadi istri cembentut suaminya juga bingung salah marah sama saya nggak ya maka ditanya kamu marah enggak oh yaudah bagilah lagi oh yaudah hal-hal seperti ini yang banyak terjadi dimana akhirnya ketika suami minta maaf itu istrinya kayak belum mengampuni baru minta maaf satu yang dua belum yang dua yang mana dan repotnya lagi nih kalau bapak bilang kamu marah ya sama saya enggak terus gimana dong Pak gimana tahunya saya salah apa itu dia itu dia itu benar hampir mustahil bagi bagi laki-laki untuk mengerti salahnya apa bagi ibu jelas karena kamu salahnya ini tapi bagi laki-laki yang nggak jelas hampir dalam kasusnya kayak kasus kayak kasus bakso itu cuma di situ baksonya enak kasus yang lain kan banyak eh ada yang jual durian iya sekarang lagi musim kok lurus aja motornya ini ibu-ibu ini dengan begini supaya tahu juga ya buja maksudnya bahwa bagi laki-laki itu bukan permintaan itu informasi eh ada jual durian oh iya kan juga ada nih sekarang dimana-mana jual durian motornya jalan terus kalau ibunya marah marah sekali marah dua kali marah tiga kali akhirnya ibu ngambil kesimpulan dia itu memang nggak cinta saya waduh salah kesimpulan dia itu nggak ngertiin saya salah lagi nah ini akan dia menjadi luka nah saya nggak tahu kalau misalnya kalau misalnya gimana saya sering bilang udah bapak masuk kamar aja terus nyanyi lagu jiwaku terbuka untukmu Tuhan selidiki nyatakan segala perkara singkapkan hati istriku yang terselubung bapak diem denger suara Tuhan kalau bukan Tuhan Tuhan gimana kalau ada ikut pelajaran olah nafas apalagi yang sudah ikut kebukaran seksual ikut camp olah nafas sebelum camp 10 hari olah nafas habis camp 21 hari olah nafas nanti mestinya bisa jadi ambil nafas pelan nafas pelan mungkin udah belajar 15-15 ya atau malah udah sampai 20-20 misalnya nggak ngikutin 21 kali itu karena emang jadwal padat oke anggap aja nafas 19-19 atau 15-15 bapak masuk kamar kunci pintu tarik nafas 9 buang nafas 9 kalau bisa tarik nafas 15 buang nafas 15 kali ini nggak fokus pada ritme tariknya detik berapa detik tapi mulai sambil tarik nafas nikmati sensasi nafas ngalir ke hidung buang lagi terasa mengalir udaranya mulai diendapkan pikirannya nggak mikir apa-apa hanya mikir nafas aja perasaan bergejola aku salah apa ketinggalkan semuanya juga ketika pikiran diendapkan perasaan di tenangkan nanti apa yang berbicara yang berbicara hati nurani yang terdalam atau disebut juga dengan guru sejati yaitu hati nurani kita atau disebutkan dengan kesadaran murni itulah hati nurani kita kita benar-benar dengar hati nurani kita apalagi kalau yang beragama dan percaya bahwa roh Tuhan itu sebenarnya ada dalam hati nurani kita maka kita dengar suara Tuhan kalau tidak mau sejauh dalam hati suara Tuhan ya suara hati nurani atau suara guru sejati suara hati nurani kita sendiri nanti akan dengar kita seperti dipimpin seorang guru atau dipimpin oleh suara hati nurani kamu itu salah ini istrimu marah karena ini nah anggap aja Bapak Ibu yang sudah ikut olah nafas sudah mencapai kemampuan itu dapat dah atau Bapak Ibu yang tidak ikut olah nafas tapi punya kerohanian disini kita lihat ada tempat Tuhan juga yang ikut masuk saat eduh nah kalau begitu dapat suara dari Tuhan atau suara hati nurani yakini itu sebagai kebenaran misalnya tadi masih lagi ke kasus beli bakso jadi dalam keheningan yang luar biasa itu Bapak dengar suara istri pun ngambek kemarin dia ingin bakso tapi kamu gak peka yaudah sebegitu selesai kalau belum jam larut malam karena masih jam 7 jam 5 jam 5 atau jam berapapun ya bukan jam 15 malam kalau belum berarti besok beli bakso aja langsung jangan tanya istri ya Bapak begitu dapat suara begitu jangan sore-sore tanya istri Mah kamu tuh marah kemarin pengen bakso gak dibeliin enggak nanti dia bilang enggak lagi kalau hati nurani sudah berbicara percayalah pada hati nurani hati nurani itu gak pernah salah hati nurani gak pernah bohong yang bohong itu mulut manusia antara mulut dan pikiran ini gak gak sinkron makanya olah nafas itu gimana tarik buang hatinya ditendapkan sampai akhirnya pikiran dengan perasaan sinkron bahkan kalau nanti ikut body stretching dengan saya misalnya yang kelas kebukaran seksual body stretching namanya kegel exercise jadi latihan-latihan otot paha otot pinggang otot lutut otot dekat pantat belakang pantat kiri paha bagian dalam seputar organ kelamin ototnya dikuatkan semuanya namanya kegel exercise nah ketika latihan itu pun sinkron antara gerakan dan nafas katakan ini kaki ini pangkal paha mau dikuatin kakinya diangka pelan-pelan sambil tarik nafas dalam posisi tertinggi tahan nafas lalu buang nafas lagi tahan nafas minyak 8 detik buang nafas pelan-pelan lagi tapi ini kaki itu kegel exercise dengan penguatan otot-otot organ seksual dimana tarik tak nafas tahan dan lepas tadi bagi kita sudah mulai dengan kegel exercise yang menggunakan prinsip tahan nafas itu dampaknya lebih kuat nah dalam olah nafas dimana kita bisa mencapai ketenangan batin maka ketika batin berbicara pegang itu sebagai kebenaran langsung lakukan aja itu karena gak ada cara lain ya kecuali istrinya juga ikut seminar ikut misalnya sekarang enggak nanti mau dengerin dengan menenggerin itu disadarkan oh ternyata suami itu gak ngerti salahnya apa gitu ya akhirnya dapet pencerahan ya sudah lah kalau gitu ngomong Pak aku tuh kesel sama kamu kemarin pengen bakso gak dibeliin oh ya kamu pengen ya udah mulai selesai gitu loh jadi komunikasi itu selesai masalahnya kan kita menikah itu namanya komunikasi asumsi suami pergi-pergi aja istrinya marah gitu loh saya pikir kamu gak mau ikut saya pikir ya kenapa gak nanya gitu ya nanya ntar jawabnya terserah atau berantem jadi kebanyakan orang itu akhirnya terjadi masalah karena yang terjadi itu bukan salah komunikasi ya kebanyakan itu bukan salah komunikasi tidak ada komunikasi jadi bukan miskomunikasi mis itu komunikasi tapi salah mengerti kebanyakan malah gak ada komunikasi maka yang namanya terjadi apa komunikasi asumsi maka nanti kita akan ada modul komunikasi gak tau entah Bu Krishna atau Bu Herianti karena untuk modul ini saya ngajak membicara dua ya kalau olah nafas dengan Mas Gunggung ini dengan Bu Herianti Satyadi itu dosen psikologi menurut saya pelajarannya dalam banget Ibu Krishna pengalaman konsulornya panjang banget oke saya lanjutkan lagi mohon sharing pengalaman Pak Jarod dan istri di mana minim konflik oke nanti terakhir ya saya akan share ini saya jawab dua pertanyaan lagi dulu pertanyaan private yang ditulis direct malam Pak bagaimana menghadapi suami yang ketika komunikasi atau ditegur sering asik dengan kesimpulan pemikirannya sendiri yang ketika setelah ada masalah sering langsung bilang aku gak tau oke saya hubungkan sekalian ke tempran dasar tadi yang pertama suami sudah minta maaf tapi istri masih nabek ada kemungkinan loh ya yang nabeknya lama itu kan melankolik karena melankolik itu sensitif artnya tinggi orangnya teliti sukanya rapi-rapi semuanya serba dengan peraturan ya meja makan ada aturannya tempat tidur ada aturannya itu namanya orang melankolik orang melankolik kebanyakan teliti pandai nabung pandai nyimpen ya rapi rumahnya rapi itu melankolik karena rapi juga hatinya rapi teratur nah bapaknya pandai minta maaf sanguin sanguin bicara gak pikir istrinya mikirin suaminya terus makin berjalan dengan pelajarannya makin memahami makin ada penyesuaian lama-lama konflik-konflik konsumsi asumsi ini bisa berkurang sekarang yang berikutnya adalah menghadapi suami yang ketika komunikasi atau ditegur sering asik dengan kesimpulannya sendiri baru kalau ada masalah bilangnya aku gak tau aku gak tau gitu ya nah saya duga aja karena belum kenal dan belum ada assessment nanti ada assessment kalau mau tambahan apa kemungkinan orang yang selalu aku gak tau aku kan gak tau gitu ya itu kemungkinan besar suami ini pragmatik kenapa itu pragmatik memang dia banyak pengikir biasanya orang pragmatik itu saya ngomongin baiknya dulu orang pragmatik itu biasanya baiknya itu baik hati gak suka berantem gak suka ribut baik hati tapi biasanya lelet lamban gak punya ide gak punya inisiatif gak punya ide yuk kita pergi makan yuk kita pergi liburan istrinya yang punya ide yuk Pak kita ke mall yuk Pak kita makan yuk Pak kita liburan ayo dia orang yang tidak punya ide tidak punya ide gak suka ngobrol makanya sering disebut dengan asik dengan pikirannya sendiri karena dia bisa menikmati karena dia bisa menikmati main game dia bisa menikmati nonton film dia bisa menikmati main Lego walaupun sudah suami sudah bapak kayak anak kecil kayak anak gak mati suka main ya apa yang dia pikir dan apa yang dipikirkan itu dia asik maka dia gak ngomong ngomong itu sanguin marah itu kolerik tapi pada dasarnya dia itu orangnya yang gak mau ribut kalau orang kolerik walaupun dia galak tapi dia sering ditanggung jawab kalau ada apa-apa oke saya tanganin begitu ya kalau orang sanguin minta maaf tapi mudah mengulangi lagi kelemahannya apa lupa nah kalau pragmatik itu walaupun dia baik hati tapi paling sering itu menghindar dari tanggung jawab kalau ada apa-apa saya gak loh saya gak loh yang penting cuci tangan dulu pokoknya gimana bagus gak terlibat gitu ya ya kan saya gak tahu gitu ya kalau gak tahu nanya gitu dia gak nanya karena memang pada dasarnya orang pragmatik itu orang yang tidak berinisiat tidak inisiatif tidak inisiatif nanya tidak inisiatif ingin tahu tidak inisiatif untuk pergi tidak ada inisiatif ngajak bercinta tidak ada inisiatif ngajak liburan pokoknya sangat rendah dalam hal inisiatif begitu ada masalah saya gak tahu bukan saya loh bukan saya gitu ya seperti orang pragmatik nah sekarang gimana menghadapi suami yang ketika komunikasi yang ketika komunikasi atau ditegur asik dengan kesiburan sendiri dan ketika ada masalah saya gak tahu bukan saya loh gitu ya saya gak tahu dalam banyak hal pun misalnya saya gak tahu kalau gak tahu kenapa gak nanya dia memang tidak terpikir untuk bertanya dia mikir yang lain gimana menangani seperti ini menangani anak atau suami seperti ini maka memang harus ikhlas ikhlas dan dengan suka cita dan rela ibu berinisiatif jangan capek berinisiatif jangan capek memberitahu jangan capek memotivasi memang begitu suami seperti itu bisa berubah gak? bisa semua manusia bisa berubah nanti kita akan ada modul mengenai mengubah pasangan tapi sebenarnya kuncinya bukan mengubah dia akan berubah kalau dia diterima orang akan berubah kalau dia sadar dirinya siapa kelebihannya apa kelemahannya apa dan dia mau mengubah kelemahannya tapi kita mustahil mengubah pasangan tapi kita bisa mengubahnya dengan menerimanya orang diterima itu bahagia kalau orang bahagia itu tidak berubah sisi positifnya muncul jadi sisi positif dari orang pragmatik misalnya dia baik dia sistematis dia melengkapi orang yang cool tenang banget kalau lagi gak bahagia lelet gak ada inisiatif cari aman sendiri karena cari aman sendiri jadi terkesan egois terkesan pelit murah hati sisanguin murah hati tapi kena murah hati dia boros juga ini memang gak ada yang sempurna tapi gimana sekarang menghadapi orang seperti ini jadi gini prinsipnya menghadapi tipe apapun pasangan kita itu kita pertama memahami maka nanti kita akan bicara keunikan nah keunikan hari ini dan nanti masih sekali lagi atau dua kali lagi tergantung 107 halaman itu akan selesai berapa kayaknya betul tiga kali ya karena tadi saya baru sampai di halaman 38 107 halaman itu baru perbedaan pria wanita berdasarkan gender masih ada perbedaan berdasarkan temperamen dasar masih ada perbedaan berdasarkan personality dengan perbedaan temperamen dasar ini sebenarnya nyangkut nanti bisa satu paket dengan perbedaan bahasa cinta atau mungkin nanti Ibu Krishna yang bahasnya kalau yang ikut modul parenting maka sudah dibahas mengenai bahasa cinta untuk anak-anak ini gak sama aplikasinya aja meda jadi keunikan pasangan ini aspeknya begitu banyak mau lebih dalam lagi nanti di asesmen sama Ibu Herianti akan mencumpai perbedaan lebih detail kalau ada uang misalnya asesmen lagi dengan sidik jari akan ketemu perbedaan pola pikir otak kalau saya sama istri kita asesmen nanti sekaligus saya menjawab pertanyaan suruh sharing pengalaman ini maka sekarang belum bisa sampai detail tapi globalnya bagaimana kita menghadapi pasangan yang seperti ini bahkan jangan lain-lain pertama adalah kita memahami pasangan keunikan setelah memahami keunikan melihat kelebihan pasangan kita syukuri melihat kekurangannya kita lengkapi ketika orang diterima apa adanya baru dia akan bahagia ketika dia bahagia positifnya muncul jadi pacaran dan nikah itu manusia itu sama makhluk hidup itu sama wah sejak menikah dia berubah enggak sanggungin ya sanggungin pragmatik-pragmatik tapi waktu pacaran sisi positifnya yang muncul nanti pas modul itu saya tampilkan positifnya sanggungin itu apa aja karena ada empat macam sanggungin pragmatik melankolik kolorik nanti kalau kita bicara personality and marriage bukan empat macam lagi enam belas macam wah nanti jelasinnya kan rumit tuh tapi ya paling enggak pengenalan karena enam belas macam ini yang penting juga fondasinya adalah empat parameter dua indikator ya sehingga nanti yang dijelaskan adalah parameter dan indikatornya dengan demikian nanti bisa tahu oh pasangan saya atau saya ini adalah ini atau ini dari enam belas alternatif nanti tuh tesnya gratis saya akan memberikan linknya ketika kita bahas personality and marriage sekarang ini baru gender and marriage gender and marriage tiga sesi sekarang baru satu sesi ya nah ini semuanya akan membawa pada pemahaman keunikan kepribadian keunikan diri sendiri keunikan pasangan nah ketika paham ini nanti termasuk yang bertanya malam hari ini punya suami modelnya begini sering asik sendiri kita akan paham begitu paham oh dia tuh begitu kalau gitu saya begini gitu ya jadi kita belum jawabnya belum muntas karena butuh modul dasar untuk menyelesaikan jadi nanti kasus yang sama kita bisa bahas lagi setelah kita ada modul ini dibahas dibahas nah ingat yang kemarin ingat kemarin ingat modul ini jadi enak tapi gak apa-apa kita bahas pelan-pelan sesuai dengan jumlah modulnya yang sudah diikutin ini perlu pertama saya jawab satu lagi nanti baru saya jawab pertanyaan yang terbuka tadi yang ini soal sharing Pak kadang saya dengan istri bertengkar karena bagi saya itu masalah kecil tapi bagi istri saya itu masalah besar ya itu dia saya pikir tapi saya rasa saya pikir ini kan kayak gini aja tapi saya rasa ini jadi gitu ya emang wanita itu perasaannya kuat sehingga bagi dia ini masalah gede banget bahkan banyak ibu yang pergi ke konselor pergi ke saya pergi ke psikolog menceritakan masalahnya bahwa masalahnya besar sekali dia pengen suaminya konseling suaminya gak mau konseling begitu saya ketemu suaminya gimana Pak yang ini ya itulah itu saya kami sih gak ada masalah Pak dia itu yang bermasalah Pak jadi suaminya Pak saya tuh gak ada masalah hubungan apa-apa Pak saya cinta dia saya setia saya gak korupsi saya gak selingkuh saya fine-fine aja saya tuh gak ada masalah dengan dia Pak menurut saya Pak dia itulah pribadi yang bermasalah Pak masa lalunya Pak luka batin Pak ya sensitif Pak tolonglah Pak istri saya ini disembuhkan Pak saya banyak sekali mencubai kasus seperti itu dimana salah satu merasa punya masalah yang gede banget dan istrinya atau suaminya merasa bahwa tidak ada masalah nah menurut saya solusinya ya ini sebenarnya kelas-kelas seperti ini nanti akan membawa pada pemahaman bahwa istri saya juga ternyata bukan orang yang bermasalah tapi dia pribadinya begini temeramen dasarnya begini keunikannya begini kalau gitu saya cara handle-nya begini sebaliknya kalau ibunya dengar rekaman ini oh suaminya saya itu tipe ini otaknya begini pola pikirnya begini jadi sebenarnya itu yang kita yang perlu yang perlu itu adalah pemahaman mengenai keunikan jarang yang betul-betul memang ada masalah ya kalau memang nanti modul demi modul akhirnya ketahuan ya kalau mau pendalaman masalah memang bisa bahwa oh ada masalah trauma masa lalu sikap seperti itu karena memang ada trauma misalnya si istri yang menganggap masalah besar ini karena orang tuanya bercerai dan dulu orang tuanya itu sebelum bercerai ada masalah ini dan masalah ini sekarang ini ada pada bapak ibu yang padahal bagi bapak ini masalah oke lah bakal selesai gitu ya jadi itu kalau seperti itu memang sebenarnya masalahnya bukan di suami istri masalahnya di satu pribadi si istri yang menganggap segala masalah besar ini ada trauma masa lalu ada luka luka batin masa lalu tapi nanti kita akan sampai di modul itu mengenai masa lalu dan pernikahan jadi ada gender and marriage personality and marriage nanti kan ada modul inner healing and marriage nanti lagi self image and marriage kalau dari saya nanti ini nanti dari bu Haryanti dan bu Haryanti ada yang lain self image ini adalah gambar diri yang menjadi dasar relasi menjadi dasar perilaku nah sering memang kadang yang bermasalah itu bukan dua pribadi yang menikah ini bermasalah tapi satu pribadi bermasalah maka pernikahannya bermasalah nah bermasalah ini bukan berarti sakit jiwa tapi belum dewasa atau malah belum kenal dirinya siapa orang bisa hidup 50 tahun tanpa tahu aku ini siapa kalau istilahnya Ibu Sinta Sari Saleh itu power of now itu bagaimana orang menyadari keberadaan dirinya secara utuh dengan pendekatan apapun ya sama kalau saya namanya gambar diri nanti akan terjawab pasti ya solusi untuk hal seperti ini tapi mungkin sementara saya setuju dulu bahwa sebenarnya mungkin sama seperti yang Bapak katakan ya saya sendiri berpikir bahwa tidak ada masalah yang besar yang ada adalah pendekatan masalah dan kepribadian yang berbeda terhadap suatu hal yang adalah kecenderungan perilaku dimana yang satu bahwa percaya ini ya entar juga selesai yang satu menganggap ini harus dibicarakan harus dibicarakan segera harus tuntas tuntasnya itu maksudnya gimana kadang tuntasnya itu apa tuntas sebenarnya itu tuntas di dianya kalau misalnya kayak masalah utang ya emang nyicilnya setahun atau lima tahun ya lima tahun lagi bagi selesai tapi kadang wanita pengen buah itu nanti nyicilnya sumbernya dari mana pemasukannya dari mana namanya pemasukan pengusaha belum jelas tapi walaupun belum jelas sebenarnya kan udah pasti bahwa ya pada waktunya pasti ada orang sanggungin yang menganggap isi gue yakin banget waktunya bayar pasti ada Tuhan sediakan atau hidup ini banyak siasatnya tapi ada orang yang ini tuh masalah nih kalau nanti nanti belum-belum dibayangin masalahnya kalau gak bisa nyicil disita jadi ini masalah masalah pikiran sendiri utang-utang aja kebayar juga kenyatanya tahun demi bulan demi bulan kebayar ini kan contoh masalah utang dimana bagi yang satu si pihak ya wajah namanya utang orang dari ya utang kalau gak utang gimana mau mau bertambah besar apalagi bisnisnya bagus ya toh bunga itu kecil banget dibanding dengan nah tapi yang satu menganggap bahwa kalau belum clear banget ini berarti belum selesai nih yang satu ya berjalan itu langkah demi langkah aja gak perlu jelas 10 langkah ke depan satu langkah cukup ini kan kecenderungan kecenderungan berpikir menghadapi sebuah peristiwa dimana yang satu ini kalau belum jelas gimana mau jelas ya emang segala sesuatu gak bisa banyak hal yang gak bisa kita kendalikan Tuhan yang kendalikan nah disini muncul yang namanya pola pikir tapi nanti begitu dikemukakan nih ada orang yang pola pikirnya begini ada yang begini nanti baru bisa dapetin solusinya ya oke sekarang saya tutup dengan sharing dulu karena dari sharing ini juga akan membantu nanti menjawab pertanyaan yang tiga ini ya dari satu pertanyaan sharing mengenai konflik maka sebenarnya ini akan sekaligus menjawab pertanyaan yang satu dua tiga yang tadi saya bahas ya on sharing pengalaman Pak Jarod dan istri dimana minim konflik dalam menghadapi perbedaan betul ya kalau bicara konflik ini contoh aja anak saya nomor satu 31 tahun nomor 229 nomor 327 nomor satu menikah di usia 28 ya tiga tahun lalu pada waktu anak menikah pertama menikah anak itu ada pertanyaan papa mama itu pernah berantem gak sih kenapa nanya begitu ya sebelum aku menikah kan supaya nanti menjadi pembekalan bagaimana kalau nanti kita menghadapi perpentaran jadi kita berdua mengajar anak sendiri untuk persiapan menikah karena bagi saya begitu anak menikah itu parenting selesai sebelum menikah parenting masih jalan ya pengasuhan masih jalan kalau udah udah keluarga baru bisa dibayangin anak umur 27 28 tahun nanya ke orang tuanya anak kami nanya ke kami papa mama pernah berantem sebelum kita jawab kenapa kamu nanya begitu ya nomor satu kita menikah kedua kan aku tuh gak pernah lihat papa mama berantem anda bisa bayangin saya punya anak 27 tahun belum pernah kita lihat berantem saya belum pernah berantem dimana dinding sebelah itu dengar padahal dinding kami bukan double 4 ya biasa saja makanya saya punya sopir itu besok minggu saya diantar sama sopir saya itu padahal sopir sebenarnya udah 3 tahun 5 tahun lalu waktu saya bangkrut 2019 itu udah kita PHK 4 tahun yang lalu tapi sekarang kalau sehari minggu butuh balik lagi datang ke rumah jadi kayak jadi sopir tembak itu ikut saya dari tahun 92 mana bisa bayangin 31 tahun ikut saya pembantu saya ini barusan pulang kampung karena punya anak tapi sejak dia masih gadis sampai punya anak sampai menikah sampai punya anak itu 16 tahun pembantu sebelumnya lagi yang gak ada tahun 90 itu juga hampir 16 tahun digantiin sama dia ada overlapnya jadi saya punya sekitaris terakhir itu tahun 2016-an juga itu 26 tahun jadi saya punya pegawai itu awet-awet bukan karena gajinya gede tapi mereka merasa tinggal di tempat yang aman yang nyaman gak pernah diteriakan jangankan berantem sama istri saya marah sopir aja misalnya saya beli mobil baru baru seminggu kemudian kita berakin logika saya kuat banget bahwa saya gak perlu marah karena saya marah pun mobilnya gak balik lagi yang penting bawa ke bengkel terus diperesin dan tidak di asuransi saya punya mobil punya rumah punya badan saya terlalu radikal percaya sama Tuhannya terlalu 100% sehingga gak asuransi ini saya katakan dulu untuk membetulkan dulu bahwa kami itu sangat minim dengan konflik kalau konflik itu paling gini ya enggak dengan begitu nah gitu aja udah kayak jadi gak sampai apalagi barang melayang teriak aja tempat sebelah gak denger nah sekarang gimana pengalaman saya yang minim konflik yang pasti saya menikah tahun 90 anak lahir itu akhir 92 jadi 90 91 92 nah sebenarnya sebelum anak lahir 3 tahun ini kami banyak konflik walaupun konfliknya pun juga tidak banyak berantem konfliknya itu tidak sampai kayak teriak-teriak atau keluar kita cerai saja atau tempeleng atau KDRT atau dinding sebelah denger itu enggak nah kok bisa nah mungkin backgroundnya jadi penting ya saya tahun 82 kuliah 85-an itu pacaran dan menikah tahun 90 berarti kami pacaran 5 tahun 84-85 pacaran 85 itu saya sudah belajar seperti yang Bapak Ibu sekarang ini belajar jadi waktu pacaran itu kita sudah belajar yang namanya temperamen dasar personality titik citra diri inner healing jadi modul-modul yang sekarang ini saya ajarkan ke Bapak Ibu itu dulu saya sudah pelajari waktu saya kuliah mungkin kalau saya enggak mengalami modul-modul itu makanya saya pernah cerita di pola hidup sehat bahwa tahun 82 saya sembuh dari alergi karena perjumpaan dengan Tuhan tahun 98 karena inner healing padahal di tahun 85-an pun juga sudah mulai ikut modul inner healing modul citra diri buku citra diri yang saya terbitkan itu saya tulis berdua dengan Pak Fuxi Pak Fuxi itu teman saya pelayanan tahun 85-86 dimana tahun itu juga dia banyak ngajar ngasih modul gambar diri jadi sebenarnya saya itu menikah seperti ini hasil proses yang panjang dimana saya hidup dalam pembelajaran hidup itu sebenarnya saya itu panjang banget kalau sekarang banyak orang yang kenal saya kan sejak ngajar pola hidup sehat ngajar olah nafas ada modul mengenai soul healing and miracle ada inner healing tapi ini saya modul-modul ini kecuali olah nafasnya yang baru selebihnya panjang banget perjalanannya jadi saya pacaran sudah tahu betul istri saya pragmatik dan saya sanguin tapi walaupun demikian kayak persiapan pacaran 5 tahun dan kami menikah kudus dengan kudus karena dalam hal itu kami sangat radikal anak saya di luar negeri umur 13 tahun di luar negeri sampai menikah di luar negeri 6 tahun pacaran di luar negeri tanpa kehadiran orang tua dimana di Singapura itu bisa masukkan cowok ke kamarnya gak masalah dan selama pacaran dia pernah ke Jerman bersama 6 bulan ke Afrika bersama 6 bulan tapi anak saya menikah di hari pernikahan itu cium bibir itulah yang pertama kali mereka ciuman bibir kita ajarkan mereka kekudusan yang sangat radikal dengan nama kiss dating goodbye tidak berciuman selama berpacaran kalau saya bercerita hal-hal seperti ini mungkin baru akan jadi masuk akal kita tidak mati oh bisa ya minim konflik karena dari sisi spiritualitas kami memang cukup tinggi spiritualitas itu akan ikut menopang yang namanya penguasaan diri contoh penguasaan diri tadi jangkankan istri yang salah sopir nabrakin mobil yang baru seminggu umurnya itu betul karena kejadian kita gak marah sopirnya udah ketakutan tapi kita bilang gak apa-apa lalu apa yang terjadi pak saya ini udah 3-4 kali pindah pos gak ada pos kayak bapak kenapa sopir saya awet kalau saya beri ke Bandung aja sekamar kalau lagi gak sama istri gak enak gak apa-apa karena saya orang yang tidak punya namanya privacy apa itu privacy bawa cewek ke kamar kenapa sih itu privacy mau nonton film porno saya gak nonton film porno kenapa itu privacy mau onani saya gak onani jadi kenapa sopir aja saya bicara-bicara jangan istri ya sopir aja begitu senangnya hidup bersama dengan saya dia bisa melihat padahal di kamar saya doa bucah albitat nah sebenarnya kehidupan seperti itulah yang kita hidupi dalam pernicahan kami konflik konflik tapi minim kan disebut tepat kalau minim konflik kami menikah dengan amat sangat siap secara personality secara psikologis secara temperamen dasar secara psikologi kami betul tahu siapa diri saya tahu istri nah tapi mas Dira bilang tapi dengan persiapan yang sangat matang dalam pernikahan kami pacaran kami sudah nabung bersama kami pacaran kami sudah menyatukan penghasilan kami sebagian besar yang lain tetap ke keluarga masing-masing tapi kami sudah nabung bersama dan waktu pacaran kami sudah beri rumah PTN di Bogor tapi akhirnya kenapa kami menikah terus pernah dengar ceritanya saya tinggal di rumah bedeng di kuburan karena rumah PTN jadi di Bogor itu dibeli dari hasil nabung bersama selama pacaran jadi kami pacarnya cukup lama 5-6 tahun dan selama pacaran itu kami ikut pemuritan ikut kelas-kelas kayak inner healing singkat cerita merasa siap banget untuk menikah tapi jujur begitu menikah 3 tahun pertama shock juga bahwa seolah ilmu yang dulu dimiliki itu jadi kayak nggak punya apa-apa dulu belajar kasih itu adalah ini begitu menikah dulu teori itu prakteknya di pernikahan itu tapi kalau saya ditanya bagaimana bisa minim konflik mungkin yang pertama satu ya kedekatan dengan Tuhan yang kedua kedewasaan psikologis dimana saya tahu siapa diri saya saya tahu siapa diri istri saya saya gambar diri saya sudah benar istri saya gambar dirinya benar jadi dua orang dewasa menikah tentu bukan tanpa konflik tapi sangat minim sebagai contoh kalau konflik saya sebagai orang sanguin yang tidak sempurna nggak ada kita yang sempurna saya dalam hal sanguinnya sanguin banget tahun 90 di pernikahan saya dites di Astra saya sanguin 90% saya kolerik 10% ya tahun 2005 saya tes yang kedua kali secara resmi bukan tes yang gratisan seperti nanti saya akan bagikan kepada teman-teman maka saya 60% sanguin 30% melankolik 10% kolerik jadi saya berubah perubahan saya terdeteksi oleh alat ukur 2020 saya tes lagi pas pandemi itu dengan finger hit talent spektrum saya hampir rata sanguin pragmatik melankolik empat-empatnya hampir imbang sekitar 25% jadi saya mengalami perubahan lagi hampir kayak tiap 15an tahun hasil tes saya pun berubah mengenai temperamen dasar saya yang para psikolog berkata temperamen dasar tidak berubah tapi buktinya saya di tes berubah dokter bilang diabetes nggak bisa sembuh buktinya saya lepas obat punya ilmu yang terbatas sebenarnya di dunia ini karena ilmunya belum diupdate nah oke balik ke soal minim konflik karena waktu pacaran kita tahu saya sanguin istri pragmatik jadi kalau saya sebagai orang yang juga sedang apalagi waktu awal pernikahan saya pernah kasih foto saya tahun 98 ke Businta aja Pak kok fotonya menakutkan nih Bapak udah beda banget banyak beda pribadi jadi tahun 98 itu berarti saya 8 tahun menikah berarti saya 8 tahun awal menikah pribadi saya nggak seperti-seperti ini nggak banyak ketawa seperti sekarang ini nggak banyak sabar seperti sekarang ini cuma dulu saya antusiasnya kalau kok marahnya itu dengan anak buah ngototnya saya itu dalam pekerjaan kalau sama isi tetap nggak ngotot nah yang kelemahan terutama konflik apa sebagai sanguin saya betul-betul pelupa tidak teliti tidak rapi ketinggalan barang kalau istri itu pragmatik nggak ada ide nggak ada inisiatif kadang terkesan malesnya yang pasti juga nggak mesra sama sekali kalau saya kami bertengkar saya ketinggalan barang yang berharga dan mahal istri ngomongnya apa sanguin jadi bertengkarnya orang ilmiah itu paling sanguin jadi dia bilang kamu sih lupa melulu barang itu diinget kenapa sih kamu lupa melulu kenapa sih kamu lupa melulu nggak begitu kenapa karena otaknya penuh dengan ilmu jadi ketika bertengkarnya orang berilmu itu sanguin kenapa sih kamu sanguin banget jadi kalau istri saya itu nggak ada ide lelet lagi males nggak ada inisiatif paling saya senyum-senyum aja pragmatik itu bener itu ilmu pragmatik itu begitu jadi dari marah atau jengkel itu kita malah jadi kayak pragmatik jadi kalau begitu karena anak ngeliat kita berantem nggak ya iya anak bilang papa tuh nggak pernah berantem ya ya kalau berantem bilang pragmatik nanti saya pengen bapak ibu juga begitu kalau berdengkar begitu selesai program ini sanguin jadi kita nanti berdengkarnya ilmiah nyebut nyebut tempramen dasar karena begitu nyebut kita tersadar pragmatik oke positifnya ini niketnya ini dan dia begitu berarti dia lagi nggak bahagia dan tugas kita ngapain membahagiakan supaya positifnya yang muncul pokoknya kalau ilmunya ini makin nancep kita tuh respon respon itu dari attitude kita harus punya attitude juga ini kalau emang kalau diterusin nggak ada habisnya saya nggak tahu ini belas modul selesai attitude and marriage ditambah lagi attitude itu adalah kecenderungan perilaku jadi attitude akan menjadi dasar behavior behavior itu perilaku perilaku nih suami saya begini istilah itu begini dia cuek dia ngomong aja dia nggak konsentrasi dia mikirnya sendiri ini perilaku sebenarnya perilaku tuh ada akarnya attitude nah kalau attitude akarnya apa lebih dalam lagi sebenarnya value sama nilai nilai, value, mindset itu akan menjadi dasar attitude attitude akan menjadi dasar perilaku nah di dalam akar ini juga termasuk nanti gambar diri yang paling tidak yang saya akan ajarkan nanti gambar diri value pun juga boleh kalau kemarin Bu Haryanti ngajarin value dalam keluarga nah mungkin nanti kalau Bu Haryanti ngajarkan value dalam pernikahan karena pesertanya sama tapi prinsip value-nya di dalam pernikahan karena kemarin bagaimana menanam value pada anak karena value ini akan menjadi dasar dari attitude attitude ini akan menjadi dasar dari perilaku nah sering orang itu kan mengubah perilaku dengan peraturan jadi nggak bisa nggak bisa suami kamu tuh jangan begini istri kamu tuh jangan begini nggak boleh begini anak nggak boleh begini peraturan semuanya ya bisa sih dikit banget akhirnya hanya merasakan kekang aja punya istri ngekang punya suami ngekang nggak ngasih kemerdekaan nggak ngasih kebebasan jadi berantemnya mengenai peraturan nah kalau dalam pembelajaran ini maka kita harus kita buka nanti petaknya gitu ya oh ini perilaku itu itu ini attitude ini value ini nilai oke itu kenapa kita belajar yang di fondasinya dengan belajar fondasinya ini value nanti attitude-nya terbentuk perilakunya terbentuk nah kalau pertanyaannya kenapa saya bisa minim konflik karena kita berdasarkan berangkat dari value kita nikah dari value-value yang sama ada yang nggak sama kita samakan saya Jawa istri Tiongwa jadi kalau sebenarnya bicara konflik ya harusnya saya dan istri yang paling banyak konflik nanti pas yang keunikan diri dan pasangan nanti saya ceritakan deh dalam arti saya ini sanguin istri pragmatik pakai DISC saya intim istri stabil pakai foto karakter ini saya bicara tahun 90 ya saya kuning istri hijau bicara pakai MBTI Myers Bright Type Indicator saya adalah ENFP dan istri ISTG kalau ada belum ngerti apa itu ENFP manusia ENFP manusia ISTG manusia ENFJ manusia I E atau I I ST P udah 16 macam nanti nanti Anda akan tahu saya ENFP istri ISTG artinya bertolak belakang 180 derajat sebenarnya dengan kombinasi seperti saya dan istri tambah lagi Jawa dan Tiongwa tambah lagi ekonomi miskin dengan ekonomi menengah ke atas dengan kombinasi seperti saya ini 95% cerai gak sampai 3 tahun pernikahan jadi saya benar-benar sebenarnya harusnya yang paling banyak konflik itu ya saya dan istri nanti saya tunjukkan waktu bicara personality and medicine saya tunjukkan data saya dan istri itu benar-benar 180 derajat berbeda maka harusnya orang seperti saya dan istri ini yang paling sering bertengkar tapi kenyataannya bisa tuh minim konflik kenapa? karena memang otaknya lebih diisi daripada perasaannya mindsetnya dibangun daripada peraturannya ketika orang bangun nilai-nilai value kalau nilai ini saya bawa Jawanya istri bawa Cinanya Tiongwanya itu berantem pasti berantem nilainya aja beda kalau beda beda budaya kan beda nilai beda keluarga beda suku beda nilai lalu beda temprame dasar beda kecenderungan perilaku namanya temprame dasar atau DISC DISC itu kecenderungan perilaku cenderung dominan atau cenderung cermat saya DISC adalah saya cenderung intim sukanya ngobrol ketemu orang ngumpuli orang di rumah teman tetangga dikumpulkan istri saya tipe stabil gak suka ada orang di rumah gak suka tamu coba kalau bicara konflik sebenarnya saya ini kayak bumi dan langit kayak minyak dan air kayak anjing dan kucing menikah tapi justru ini menjadi sebuah contoh sebuah pembelajaran kok bisa nah nanti nih jelasinnya 16 sesi jadi pelan-pelan nanti kita akan selesaikan akan akan dibagi akan berbagi bagaimana bisa menjalankan yang saya sendiri saya termasuk happy ya nanti kapan-kapan sesi yang keberapa saya gak tahu entah saya minta istri saya juga ikut paling gak tanya jawab begini ya ini kapan-kapan teman bisa nanya ke istri saya juga kami sering dalam hal modul-modul terutama parenting pun juga nanti saya mau ajak istri saya untuk menjawab pertanyaan ya oke karena dari segi waktu ya kita selesai di sesi pertama atau pembukaan pakaian pembukaan langsung sesi pertama nanti masih berjumpa dengan saya minggu depan di hari yang sama selasa lanjutan dari materi ini ya setelah tiga kali dengan saya kalau gak salah nanti baru masuk Bu Herianti dan Bu Krishna Dewi oke selamat malam sampai jumpa selasa depan saya langsung stop ya